Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya Kita masih di Belanja Indonesia Channel Kita akan melanjutkan Tentang banner minuman kekinian Kali ini yang kita bahas adalah Banner minuman orange juice Atau juice orange Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk file Dan juga untuk filenya CDR dan PSD Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman Disini saya sudah mempersiapkan Ada 2 file Yaitu file PSD Dan juga file CDR File ini ada 1 file Untuk file Corel Draw Kita buka saja Dan juga ada 3 file Untuk file PSD Kita buka Oke Nanti teman-teman disini Untuk file Corel Draw Maksud saya untuk file Photoshopnya Itu ada 3 Pertama Tampilan yang pertama adalah Tampilan landscape ya Seperti ini Yang kedua adalah tampilan portrait Mana tahu teman-teman nanti ingin digunakan Untuk X banner Dan yang ketiga adalah tampilan portrait Tapi warnanya lebih cerah Lebih kuning ya Dominan ke kuning ya Kalau yang pertama ini Sebelah kanan dominannya ke orange Seperti itu Jadi kali ini Dalam period ini Kita hanya membahas Cara mengeditnya saja Atau cara penggunaannya saja Oke Yang warna kuning Kita buang saja dulu Kita close saja Kita menuju ke warna orange Yang ini Disini teman-teman Masih bisa mengedit Di beberapa hal Yang pertama Mengedit teks Pada bagian yang ini ya Misalkan kita untuk mengedit teks Tinggal menggunakan Text toolnya saja Jadi tinggal klik Lalu Text toolnya Disini ada notif ya Saya menggunakan Baserip Baserip ini Pondnya dari Microsoft Windows 10 Setelah dicari Ini ketika Saya menginstall Windows 10 Ini ada Pondnya sudah ada Oke Kita oke saja dulu Disini Tinggal diganti Nanti teman-teman Tinggal diganti Disini Tulisnya adalah Baserip Oke Seperti itu Itu cara mengedit teks Begitupun yang lain Kecuali Bagian yang ini Bagian yang orange Orange juice itu Tidak bisa Di edit Secara langsung Bisa dilihat Disini untuk layarnya Teman-teman Kita ungroup dulu Ini sudah Menjadi Image Sudah menjadi Tulisan Tulisan Gambar Tidak menjadi Pond lagi Jadi teman-teman Untuk ini Harus Membuatnya Sendiri Caranya Teman-teman Misalkan Kita Namanya adalah Warna Juice Jadi yang ini Kita Hidden dulu Oke Seperti itu Setelah itu Kita tuliskan Disini Misalkan Namanya adalah Warna Juice Oke Warna Juice Tulisan Juice Kita Duplikat dulu Terusnya Warna Juice Kita coba Yang ini Kita perbesar Oke Kita delete dulu Yang Juice Karena nanti Kita Akan Dibuat Seperti Menyilang Tapi disini Saya hanya Mencontohkan Sebagian Saja Nanti teman-teman Bisa melanjutkan Oke Disini Kita ganti Pondnya Pond Bah serifnya Misalkan Kita yang Menggunakan Regular Atau Disini Masih ada Ya Menggunakan Ball Harusnya Oke Disini Pondnya Sudah Bah serif Teman-teman Nanti Kalau misalkan Dari Bah serif Regular Disini Tidak Ada Option Untuk Pilihan Yang Ball Misalkan Teman-teman Bisa masuk Kedalam Disini Kedalam Property Toglenya Kita pilih Yang Ball Disini Kalau Misalkan Masih Belum Kurang Ball Teman-teman Bisa Menggunakan Stroke Caranya Kita masuk Pada tulisan Kita buat Lalu Kita klik Kanan Dan ada Blending Option Di Kita Pilih Disini Ada Stroke Seperti itu Kita Lihat Dulu Untuk Ketebalannya Misalkan 13 Pixel Kita pilih Yang Warna Tulisannya Atau Warna Pondnya Kita gunakan Warna Putih Seperti itu Jadi Tulisannya Terlihat Lebih Tebal Karena Kita Tambahkan Stroke Setelah Itu Teman-teman Kita Ubah Pond Ini Menjadi Rasterize Jadi Rasterize Tipe Layer Kita Pilih Ini Masih Ada Juga Untuk Stroke Ini Juga Sama Berarti Rasterize Layer Style Ini Sudah Menjadi Image Tidak Menjadi Pond Lagi Seperti Itu Setelah Itu Teman-teman Tulisan Jui C Ini Tulisan Jui C Kita Ubah Pond Pond Lagi Menjadi Jenis Pond Yaitu Saya Mengambil Dari Google Pond Kita Ambil Yaitu Passion Conflict Ini adalah Passion Conflict Teman-teman Teman-teman Disini Oke Setelah Itu Kita Kasih Warna Hijau Ya Diseleksi Aja Pilih Eyedropper Dan Dipilih Disini Ada Warna Hijau Sebentar Kita Ulangi Yang Ini Dipindahkan Seperti Itu Nah Ini Jadi Warna Hijau Supaya Terlihat Masuk Ya Teman-teman Kedalam Menyilang Seperti Itu Maka Kita Harus Menghapus Ya Menghapus Salah Satu Salah Satu Dari Tulisannya Oke Caranya Teman-teman Seperti Yang Tadi Berarti Kita Masuk Dulu Disini Untuk Tulisan Jui C Lalu Kita Sebentar Ini Dienter Dulu Tulisan Jui C Kita Rasterize Tipe Nah Ini Sudah Menjadi Image Kembali Ya Pas Kan Dulu Silahkan Bagian Yang Mana Yang Akan Disesuaikan Dengan Objek Atau Dengan Tulisan Yang Ada Misalkan Seperti Ini Sudah Menjadi Image Keduanya Teman-teman Sekarang Tinggal Kita Hapus Saja Kita Pilih Dulu Kita Akan Menghapus Yang Warna Hijau Berarti Yang Ini Tulisan Jui C Tekan Control Lalu Diklik Oke Seperti Ini Kita Fokus Ke Huruf J Dulu Misalkan Kita Ingin Menghapus Huruf J Saja Ibaratnya Dia Masuk Kedalam Huruf A Berarti Kita Gunakan Disini Ada Eraser Tool Seperti Itu Lalu Tinggal Dihapus Saja Hati Hati Cara Menghapus Hapus Hapus Hardness Kita Tambahkan Siden Jangan Terlalu Besar Seperti Itu Jadi Seperti Itu Teman Teman Kita Coba Dijauhkan Nah Itu Kan Jadi Istilahnya Sepertinya Tulisannya Masuk Setelah Itu Misalkan Yang Ini Masuk Lalu Tulisan U Berarti Ini Tinggal Dihapus Saja Cara Hapus Seperti Ini Tinggal Dihapus Saja Kita Kontrol D Dulu Ini Masih Ada Warna Hijaunya Sedikit Sedikit Tinggal Kita Hapus Kembali Seperti Itu Jadi Seperti Itu Teman Teman Cara Supaya Hurufnya Itu Silang Masuk Begitupun Dengan Bagian Huruf Yang Lain Untuk Tulisan Tulisannya Supaya Hurufnya Terlihat Masuk Atau Saling Silang Di Dalam Banner Ini Selanjutnya Tinggal Kita Mengubah Warna Ya Teman Teman Cara Mengubah Warnanya Ada Di Layar Kita Pilih Layar Paling Atas Dulu Lalu Pilih Disini Ada Hue Saturation Oke Jadi Tinggal Digeset Saja Warna Yang Ingin Di Ubah Di Dalam Bannernya Ya Mana Tahu Ingin Lebih Terang Kuning Atau Menggunakan Warna Warna Yang Lain Hijau Bahkan Dan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Teman Teman Saja Ya Seperti Itu Oke Itu Selanjutnya Untuk Mengubah Dari Untuk Memasukkan Model Ya Ini Saya Masukkan Modelnya Teman Teman Kedalam Bannernya Oke Kita Tekan Enter Dulu Simpan Disini Sedikit Disclaimer Untuk Seluruh Gambar Image Yang Kita Gunakan Disini Adalah Gambar Gratis Ya Teman Teman Dari Unflash.com Jadi Ini Hanya Model Saja Nanti Teman Teman Silahkan Digunakan Sendiri Untuk Model Sendiri Seperti Itu Nah Ini Tinggal Kita Seleksi Dulu Ya Ini Supaya Objeknya Itu Berada Di Dalam Objek Yang Ini Caranya Berarti Kita Cari Dulu Teman Teman Yang Ini Oke Image Dimana Ini Kan Ini Sudah Sudah Seluruhnya Kita Tekan Control Seperti Yang Tadi Lalu Tekan Lalu Diklik Ya Nah Ini Sudah Ada Teman Teman Tinggal Bagian Atasnya Kita Tambahkan Seleksinya Caranya Bisa Menggunakan Yang Ini Lasso Tool Lalu Pilih Ada Add Disini Disini Bagian Kiri Atas Jadi Tinggal Dipilih Aja Seperti Itu Kiri Dua Kali Mudah Setelah Itu Teman Teman Tinggal Digunakan Add Layer Mask Oke Maaf Sebentar Harusnya Yang Ini Objek Nah Yang Ini Asset Ya Harusnya Dilakukan Add Layer Mask Oke Seperti Itu Jadi Sudah Masuk Kedalam Objek Kayak Itu Cara Memasukkan Objek Atau Cara Memotong Cara Mengubah Warna Dan Juga Cara Mengubah Tulisan Kita Skip Dulu Untuk Di Photoshop Lakukan Hal Yang Sama Untuk Desain Banner Yang Lain Juga Sekarang Kita Menuju Ke Corel Draw Nah Disini Di Corel Draw Teman Teman Sebenarnya Hampir Sama Dengan Yang Ada Di Photoshop Hanya Perbedaannya Disini Bentuknya Dalam Bentuk Tektor Saja Dan Di Dalam Corel Draw Itu Tulisannya Sudah Kita Ubah Menjadi Cup Jadi Tidak Bisa Diedit Ulang Jadi Ini Harus Dihapus Dulu Seperti Itu Dan Silahkan Ditulis Menggunakan Text Tool Seperti Biasa Tadi Pointnya Sudah Saya Sampaikan Untuk Membuat Objek Silang Seperti Ini Sama Saja Jadi Tinggal Kita Ubah Menjadi Cup Caranya Mengubah Menjadi Cup Pada Tulisan Mudah Misalkan Disini Ada Tulisan Orang 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 Kita Pilih Bahas Serif Disini Kalau Disini Banyak Pilihannya Seperti Itu Jadi Tidak Usah Menggunakan Tadi Tidak Usah Menggunakan Outline Seperti Di Photoshop Ini Sudah Tulisannya Ada Ball Seperti Itu Selanjutnya Teman-teman Tinggal Diubah Aja Disini Di Convert Menjadi Cup Dan Selanjutnya Untuk tulisan Jui C Sama Berarti Klik Kanan Lalu Jui C Disini Pondnya Tadi Dari Google Pond Yaitu Passive Conflict Seperti Itu Disini Teman-teman Jadi Yang Ini Dua-duanya Tinggal Kita Convert Tukup Aja Saya Bedakan Yang Satunya Dengan Warna Merah Nah Ini Dihapus Seperti Yang Tadi Dan Untuk Eraser Ada Disini Tinggal Dihapus Aja Nah Seperti Itu Silahkan Dirapihkan Dilanjutkan Untuk Template Yang Ini Dan Untuk Memasukkan Model Teman-teman Sama Saja Berarti Yang Ini Ya Modelnya Tinggal Dimasukkan Kedalam Corel Draw Perbedaannya Sedikit Ya Disini Kita Tidak Menggunakan Add Layer Mask Fiturnya Namanya Power Clip Ya Kalau disini Cara Memasukkannya Teman-teman Mudah Juga Disini Tinggal Kita Gunakan Saja Pet Ya Ini Tinggal Ditransparansikan Dulu Ya Disini Biar Kelihatan Teman-teman Kasih Uniform Aja Nah Disini Nah Disini Jadi Tinggal Kita Gunakan Pet Dulu Oke Ukurannya Kita Sesuaikan Dulu Jangan Terlalu Besar Oke Seperti Ini Ya Seperti Itu Kita Gunakan Pet Disini Ya Ikuti Untuk Garisnya Ada Badger Tool Nah Seperti Ini Jadi Kita Gunakan Dulu Oke Karena Ini Objeknya Sedikit Ya Jadi Tinggal Diubah Saja Seperti Itu Nah Kalau Atasnya Bebas Ya Kalau Yang Bawahnya Harus Fokus Pada Objek Yang Bagian Bawah Ya Kalau Sudah Teman Teman Ini Kita Kembalikan Kedalam Posisi Normal Untuk Oppositenya Sini Ya Terus Kita Kasih Ada Drop Shadow Ya Seperti Itu Drop Shadow Setelah Itu Kita Coba Dibrik Drop Shadow Tidak Dibrik Pun Sebenarnya Tidak Apa Ya Kita Langsung Saja Disini Klik Kanan Power Clip Inside Pilih Nah Seperti Itu Lalu Klik X Klik Kanan Pada Tanda X Biar Hilang Untuk Outline Seperti Itu Cara Mengganti Text Memasukkan Objek Dan Membuat Text Yang Menyilang Untuk Warna Teman Teman Disini Di Corel Draw Setau Saya Setau Admin Itu Harus Merubah Satu Satu Merubah Jari Objek Misalkan Ini Warnanya Seperti Ini Untuk Di Factor Ini Bisa Dikurangi Seperti Itu Untuk Mengubah Untuk Settingan Transparansi Untuk Mengubah Warna Untuk Gradien Kita Bisa Menggunakan Interaktif Tool Tinggal Diklik Aja Ini Teman Teman Mau Menggunakan Warna Yang Mana Begitupun Warna Hijau Hijau Juga Misalkan Ingin Menggunakan Warna Yang Mana Boleh Ini Ada Interaktif Tool Ini Masih Bisa Di Edit Tapi Di Corel Draw Ini Per Bagian Tidak Seperti Di Photoshop Barangkali Teman Teman Ada Punya Cara Yang Lebih Praktis Untuk Mengubah Warna Secara Keseluruhan Di Corel Draw Boleh Disampaikan Atau Diberikan Linknya Biar Admin Bisa Belajar Lagi Terima Kasih Sudah Menonton Silahkan Digunakan Filenya Digunakan Templatenya Disclaimer Sekali Lagi Gambar Yang Tertera Disini Adalah Gambar Gratis Dari Unplus.com Nanti Kita Akan Simpan Linknya Di Postingan Mudah Beranfaat Salam Belajar Nesia Channel